Aksi pencurian kotak amal terjadi di Kabupaten Probolinggo. Kali ini pencurian kotak amal yang dilakukan pasangan sejoli terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku pria bagian merusak gembok, sementara pelaku perempuan bagian mengawasi situasi. Saat ini kasus tersebut ditangani kepolisian setempat. Dalam rekaman CCTV berdurasi 29 detik, terlihat pasangan sejoli sedang berada di teras masjid Nurul Barokah, Desa Kaliacar, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Mereka berada tempat di mana kotak amal masjid ditempatkan. Selain itu, keduanya mengawasi suasana sebelum mengeksekusi kotak amal. Ciri-ciri pelaku pria memakai jaket dan celana warna gelap, sedangkan pelaku perempuan memakai kerudung warna gelap dan memakai jaket jeans. Selanjutnya, pelaku pria merusak kotak amal, sedangkan pelaku perempuan bagian mengawasi situasi. Dalam sekejap, pelaku berhasil menguras uang di dalam kotak amal. Tak puas mengambil uang kotak amal di depan, keduanya kemudian masuk ke dalam masjid untuk mencuri kotak amal yang berada di dalam masjid. Namun sayang, aksinya gagal karena dipergoki warga yang selesai melaksanakan sholat tahajud. Rudy, pengurus masjid Al-Barokah, pelaku dua orang mengendarai motor metik warna putih. Kasus pencurian sudah dilaporkan ke pihak perwajian. Selasa dini hari? Pelakunya berapa orang, Mas? Kalau dilihat dari CCTV, pelakunya itu ada dua. Satu cowok sama satu cewek. Berapa uang yang diambil, Mas? Nah, dengan nominalnya itu perkiran saya tidak tahu. Soalnya saya kan bukan pengurus masjid. Sedangkan soalnya saya warga-warga biasa. Sudah dilaporkan atau bagaimana, Mas? Kalau sudah dilaporkan, Alhamdulillah sudah. Kapan pelaporannya, Mas? Pelaporannya itu langsung ke pagi. Kepaginya? Ya, ke paginya. Sementara Kapolsek Gading, Ibtu Ahmad Jamil mengatakan diketahui dua pelaku itu melancarkan aksinya selasa dini hari sekitar pukul 2.30. Pelaku membuka kunci kotak amal menggunakan alat, lalu membawa semua isi kotak amal. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan polisi setempat. Farid Valevi, JTV